Intro Tak terima lantaran ditegur melawan arus saat berkendara seorang mahasiswi nekat menganiaya anggota polisi di kolong flyover Kampung Melayu Jati Negara Jakarta Timur Kamis Pagi. Pelaku bahkan berupaya merebut senjata petugas dan beruntung aksinya berhasil digagalkan. Wanita berinisial HFR ini marah-marah. Dia ngegas ke pak polisi bernama Ibda Rano Mardani, anggota Polres Jakarta Timur. Tak henti-hentinya, HFR memaki Ibda Rano. Ribut-ribut itu terjadi di kolong flyover Kampung Melayu Jati Negara Jakarta Timur Kamis Pagi. HFR tak terima ditegur lantaran melawan arus saat berkendara dari arah Jati Negara menuju Tebet, Jakarta Selatan. Saat itu ada petugas sedang mengatur lalu lintas di kawasan terminal bus Kampung Melayu. Melihat HFR melanggar lalu lintas, petugas lantas memberhentikan motor yang dikendarai HFR dan menegur perempuan 23 tahun itu agar balik arah. Namun, bukannya mengakui kesalahan HFR yang merupakan mahasiswi ini justru meradang. HFR terus melawan dengan menabrakan motornya ke petugas. Petugas kemudian mencoba menasihati dan mengambil kunci motor HFR sembari memintanya duduk menenangkan diri. Upaya petugas sia-sia. HFR kian brutal. Dia malah memukul, menendang, dan menggigit tangan Ibdarano. Akibatnya anggota Samapta itu luka-luka. Tak puas, HFR bahkan berupaya merebut senjata polisi namun gagal. Meski dianiaya, Ibdarano tetap bersikap tenang dan tak melawan. Korban membuat laporan polisi ke Polres Jakarta Timur dan persangkaan pasal 212. Dan saat ini korban sedang dilakukan misur di rumah sakit Kalmanjati. Akibat perbuatannya, HFR langsung digelandang ke Polres Metro Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga melakukan tes urin terhadap HFR. Jika terbukti bersalah, HFR terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.